Saya kira kebijakan ini kan diperpanjang dan tentu ini akan membantu minat end user untuk membeli mengingat bahwa kemampuan beli sekarang kan juga terbatas. Dengan DP 0% baik mobil dan rumah, saya kira ini membuat lebih bergairah ya. Karena beberapa developer yang saya dengar juga, mereka komplain atau mengeluh bahwa penjualan rumah even yang kecil pun sangat sedikit. Jadi dengan dibantu seperti ini mudah-mudahan bisa membuat market lebih aktif dan kedua juga akan memberikan multiple efek kepada sektor-sektor yang lain. Demikian juga mobil. Mobil saya kira juga menjadi salah satu prioritas utama end user karena sekarang ini mobilitas begitu tinggi. Cuma memang problemnya adalah mungkin supply-nya. Baik supply mobil utuh maupun spare part. Ya motor demikian juga. Jadi saya kira ini tantangannya bahwa bagaimana supply ini bisa lebih lancar supaya akhirnya orang bisa membeli. Dan akhirnya bisa membuat mobilitas lebih baik dan pertumbuhan kredit juga bisa lebih tumbuh. Baik. Multiplier efek yang tadi Bapak katakan ini kira-kira akan terasa kapan Pak? Biasanya multiplier efek ini butuh waktu ya. Karena pertama dengan pabrik berjalan, kapasitas produksi penuh, motor bisa dijual, otomatis kan karyawan paling tidak. Kemudian karyawan punya gaji bisa jalan normal tidak ada PHK. Karena yang kita khawatirkan tahun depan juga kemungkinan ya dengan resesi seperti ini banyak downsizing. Ya kita khawatirkan mudah-mudahan tidak terjadi PHK. Dan efeknya nanti karena mereka beli spending segala macam mungkin butuh kira-kira 6 bulan. Ya supaya ini terus bergulir kepada sektor-sektor yang lain baik yang di hulu maupun yang di hilir. Baik. Artinya manfaat dari kebijakan ini sebenarnya belum bisa kita langsung rasakan hingga akhir tahun ini. Ya saya kira ini kan kebetulan kebijakan ini kan perpanjangan. Jadi sebetulnya sudah kontinu nih. Sekarang pun masih 0% dan diperpanjang setahun lagi. Jadi saya kira lagnya mungkin lebih singkat. Ya kecuali kalau memang kebijakan ini baru efektif. Ibaratnya misalnya bulan ini atau bulan depan. Tapi saya yakin ini akan lebih cepat. Dan situasi ini mudah-mudahan juga terus mendukung. Karena inflasi juga sebetulnya salah satu hal yang kita khawatirkan ya. Karena harga naik. Mungkin dia bisa beli tapi karena harga motor naik, harga mobil naik. Apalagi kurs dolar juga demikian tinggi syarat ini. Takutnya harganya makin tinggi ya kemampuan belinya juga terbatas. Jadi ini dilematis juga dengan DP 0% membuat orang bisa beli. Bisa lebih banyak membeli. Tetapi at the end harganya juga sudah meningkat. Nah ini yang kita mesti lihat ke depan efeknya berapa besar. Baik artinya pelemahan rupiah ini juga menjadi salah satu efek yang akan mempengaruhi. Pasti. Karena kan masih banyak konten import ya. Baik langsung maupun tidak langsung. Baik kita akan coba beralih ke Bank Ina. Pak Daniel kalau menurut Anda seperti apa? Dalam menurut saya sih upaya yang baik ya dari Bank Indonesia. Cuma masalahnya sekarang kan tidak semua perbankan juga yang memberikan DP 0%. Karena setiap bank itu kan punya internal policy untuk bagaimana memitigasi risiko. Dan yang kedua dengan inflas yang tinggi, yang cukup tinggi ya. Ini kan orang-orang punya disposable income juga agak berkurang ya. Jadi saya pikir sih tentunya Bank Indonesia mencoba tetap untuk supaya di consumer lending, domestic spending itu naik ya dengan memberikan 0% DP, memperpanjang 0% DP. Tetapi permasalahannya sekarang perbankan juga mungkin lebih hati-hati dalam situasi dan keadaan seperti sekarang ini. Kebetulan kalau seperti Bank Ina sih kami sangat, masih baru ya masuk ke dalam consumer lending. Jadi masih belum banyak dan saya pikir dampaknya juga belum kelihatan secara, apa, secara signifikan gitu. Tapi upaya Bank Indonesia ini sebetulnya, apa, men-trigger orang untuk spending bagus gitu. Masalahnya itu tadi aja, dengan kurs yang rupiah melemah dan juga mungkin gaji juga nggak bisa setan-setan naik, sedangkan kebutuhan pokok, itu kan juga bertambah gitu. Jadi saya takutkan disposable income daripada masyarakat ini lebih berkurang. Itu saja kalau menurut saya. Baik, tapi kalau kita melihat kebijakan ini sebenarnya adalah sebuah bentuk nyata dari pemerintah juga untuk bisa mendukung pertumbuhan kredit consumer. Apakah di tengah pertumbuhan kredit consumer di Bank Ina ini bukan menjadi sebuah optimisme? Sebetulnya ya, kita optimis sih. Kalau ekonomi Indonesia ini kan masih bertumbuh ya. Jadi kalau ada pertumbuhan ekonomi artinya kan uang yang beredar itu kan juga lebih banyak. Lebih banyak dan ini tentunya membuat kami lebih confident dengan perpanjangan daripada DP 0%-nya dari Bank Indonesia. Baik, Pak Daniel boleh di-share sedikit mungkin berapa sih gambaran besaran kontribusi dari kredit KPR dan juga KKB ini di Bank Ina? Bank Ina ini masih relatif kecil. Kita masih di bawah 10% kontribusi daripada consumer lending. Tapi kami banyak juga memberikan kepada multi finance. Nah, itu kan juga kepanjangan tangan daripada bank untuk memberikan consumer financing ya lewat multi finance. Pertama karena kami memang baru saja mempersiapkan infrastrukturnya baru setahun setengah lah gitu. Nah, sekarang ini kami sudah mulai banyak kerjasama juga dengan developer-developer dan tentunya dengan harapan ya kita bisa meningkatkan consumer lending ini sampai akhir tahun. Saya perkirakan itu kurang lebih masih sekitar 8-9% lah. 8-9%. Lalu evaluasi untuk NPL-nya seperti apa, Pak, di waktu yang singkat ini? NPL kita masih cukup baik karena masih relatif baru ya. Baru berjalan jadi masih manageable lah.